Menikahi Putri Ustadz, Bab 30 Sejak kedatangan Angel ke rumah, Sabi terus kepikiran tentang Saka. Dia menduga-duga dengan keadaan suaminya saat ini. Terlebih ada calon anak mereka yang kini tengah tumbuh di R4 Him Sabi. Besok cek up jam berapa. Tanya Hai menemui kakaknya yang tengah termenung sendirian di tepi kolam. Terdengar jelas suara alunan orang mengaji dari sudut speaker masjid. Siang, kamu bisa nganter. Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Aku bisa sendiri, ujar Sabi sudah mulai terbiasa dengan kesendiriannya. Berdua lebih baik, nanti kalau ada apa-apa dijalankan bisa banget ada yang jaga. Ujar Hai tersenyum. Oke, pulangnya mampir beli sagon ya. Mendadak kepingin ini. Sagon apaan? Tanya pria itu tak paham dengan makanan yang disebut kakaknya. Itulah jenis kue dari olahan tepung beras ketan yang diberikan campuran parutan kelapa terus dipanggang. Jelas Sabi menyebut jenis kue khas kota dingin. Emang ada? Tanya pria itu lagi seperti belum pernah menjumpainya. Ada? Tempo hari pernah ke pasar sama Buk Darmi. Mau beli udah abis. Barangkali nanti ada, belum keturutan, ujar Sabi sembari mengelus perutnya yang buncit. Oke, terserah kamu saja. Sekarang masuk, sebentar lagi waktu maghrib. Tidak baik masih di luar begini. Solat di rumah saja bareng Umi, ujar Kai lalu beranjak ke pesantren. Sabi mengangguk, dia langsung beranjak mengambil wudu lalu memakai mukenanya. Solat di rumah bersama Umi Sali. Gadis itu pamit ke kamar usai salam. Tidak keluar lagi bahkan meninggalkan jamah bersama keluarga. Sabi, kamu tidur nak. Umi bawa makanan, kamu belum makankan. Seru Umi Sali menyambangi kamarnya. Sabi yang sudah menempati ranjang kembali bangkit dari pembaringan. Iya Umi, sahut perempuan itu turun dari ranjang. Membuka pintu kamar yang langsung menampakkan wajah Umi yang khawatir. Ini makan dulu, kasihan bayi kamu, ujar Umi melangkah masuk. Menaruh nampan di atas nakas. Sabi mengekornya, lalu duduk di bibir ranjang. Terima kasih Umi, sabi belum terlalu lapar. Tapi nanti sabi makan, ujar perempuan itu sedang tidak berselera. Ada apa? Nak, kamu memendam sesuatu. Tanya Umi Sali melihat putrinya seperti gelisah. Nggak apa? Hanya sedang tidak berselera saja. Jawab sabi benar adanya. Perempuan itu akhirnya makan daripada membuat Umi khawatir. Menunggunya, memastikan putrinya makan dengan benar. Umi istirahat saja, nanti sabi habiskan. Jangan khawatir Umi, ucap sabi menyakinkan. Ya, makan yang banyak. Kamu dan bayi kamu harus sehat, ucap Umi Sali perhatian. Perempuan itu tidak serta-merta menghabiskan isi piringnya, menyisakan sebagian yang dia makan untuk peliharaan kesayangannya. Sabi keluar membagi ayam yang tidak habis pada kucing yang suka berkeliaran di sana. Binatang manja berbulu halus itu selalu mengaum di depan kamarnya. Sabi yang memang pecinta kucing berniat memelihara. Namun, karena tengah hamil Umi Sali melarangnya. Akhirnya dia suka memberikan makan sesekali jika kucing itu datang. Nasi sisanya sabi beri ke kolam ikan. Hingga tidak menyisakan satu butur pun di piringnya. Setelah merasa urusannya beres, perempuan itu kembali ke kamarnya. Terjaga cukup malam dengan pikiran kurang tenang. Seperti biasa, perempuan itu terbangun di sepertiga malam. Tidak tidur lagi setelahnya hingga menjelang subuh. Usai sholat wajib dua rakaat, Sabi memutuskan untuk jalan pagi. Menikmati indahnya kesejukan udara pagi. Cukup di sekitaran saja. Pagi Ning, Sapa seorang santri yang baru saja mengikuti senam pagi. Setiap hari tertentu, ada acara senam pagi di pesantren. Kegiatan rutin setiap minggunya. Pagi, jawabnya dengan senyuman. Sa, dicari Saka. Mas Saka. Tanya perempuan itu kaget. Hai maksudnya sayang, katanya mau nganter ke klinik. Dia sudah siap, katanya pagi aja biar nanti siangnya bisa ikut acara. Siap umi? Jawab Sabi rehat sejenak sampai kamarnya. Lah mandi beberapa menit, lalu sarapan. Perutnya terasa begitu lapar. Pakai motor aja ya hai, lagi pingin jalan-jalan. Ujar Sabi ingin suasana berbeda. Nanti kalau hujan. Balas hai mengingat kadang cuaca tak menentu. Anggap saja berkahnya hari ini, jawab Sabi tenang. Kedua kakak beradik itu langsung bertolak ke rumah sakit setelah perjalanan beberapa menit berlalu. Hai lebih dulu mengambil antrian lalu kembali duduk menanti panggilan. Nanti hai tunggu di luar ya mbak, gak apa ya, ujar pria itu mengingat di dalam penuh privasi. Ya, jawab Sabi mengiyakan. Menunggu terlalu lama, tetapi hai mencoba sabar. Pria itu sampai keluar ruangan untuk menemui suasana baru. Sabi yang sudah menyelesaikan pemeriksaan langsung menghubungi lewat sambungan ponsel. Entah adiknya minggat kemana karena tak lagi menghuni ruang tunggu. Hai, kemana saja. Omel Sabi merengut. Menunggu di lobi rumah sakit. Sudah selesai, Mbak, maaf lama, tadi cuma jalan-jalan di sekitaran. Pulangnya jadi mampir ke pasar ya hai, masih ngidam, ujar perempuan itu menagih pembicaraan kemarin. Siap, jawabnya bergegas. Melajukan motornya setelah kakaknya duduk dengan benar. Hai, kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Ini kan belum sampai. Ujar Sabi mengingat baru saja setengah jalan. Bukan, ini kok berasa tidak nyaman. Coba mbak turun dulu, Ujar Hai menginterupsi. Sabi turun, diikuti Hai setelah menurunkan standar motornya. Ternyata ban depannya bocor, pantas saja terasa tidak nyaman. Sa, beneran Jumat berkah. Bannya kempes, kamu pesan taksi ya biar ini saya bawa ke bengkel. Nggak usah Hai, nungguin aja, jawab Sabi santai. Lah, dimana sih, kan panas ini, jawab pria itu tak mengizinkan. Nggak apa, jawabnya santai. Hai mendorong motornya, sementara Sabi berjalan santai. Sesekali menimpali celotehan adiknya sembari berjalan. Demi apa, siang bolong dorong motor. Nggak pernah di servis ini kayaknya. Sekalian cek nanti di bengkel, ujar pria itu merasa lega setelah mendorong beberapa menit ketemu dengan tukang tembem ban. Lebih tepatnya bengkel. Permisi mas, tembel ban, ujar Hai menginterupsi. Sebentar mas, kebetulan ini mau istirahat sholat Jumat. Kalau misalnya digarap nanti nggak apa, mas. Tanya karyawan bengkel sudah bersiap-siap. Iya tidak apa, tapi ini ditaruh dalam dulu gitu mas. Tanya Hai memastikan. Iya, jawabnya lalu beranjak. Tak jauh dari bengkel, ada sebuah masjid. Hai lebih dulu mengikuti sholat Jumat di sana. Begitupun dengan Sabi, perempuan itu mengikuti adiknya. Hai yang selesai lebih dulu turun bersama jamaah lainnya. Sementara Sabi masih di dalam sana. Lah keluar setelah penghuni masjid bubar. Turun dari undakan lalu duduk agak kesulitan memakai sepatunya. Perutnya yang sudah membuncit memang kadang cukup membatasi aktivitasnya. Perempuan itu tak sadar menaruh ponselnya di undakan teras begitu saja saat memakai sepatunya. Langsung beranjak tanpa membawanya. Hingga seseorang dengan suara yang cukup familiar berseru dari belakang. Mbak ponselnya ketinggalan, seru seorang pria membuat langkah Sabi terhenti. Perempuan itu langsung menoleh, betapa terkejutnya dia melihat siapa yang ada di hadapannya kini. Sabi terdiam dalam pijakan, terperangah mendapati sosok pria yang hampir satu semester ini tak bersuah. Begitupun dengan pria itu, terdiam dengan wajah kaget. Tangannya masih mengambang menyodorkan ponselnya. Terima kasih, Ayosa. Ujar Gus Halif mengambil ponsel dari tangan Saka. Meninggalkan seulas senyum dan gumaman terima kasih, lalu menuntun kakaknya yang masih menjeli di tempatnya. Rasanya bibir itu hendak menyapa. Namun, kelus seketika mendapati orang yang masih berseliweran di otaknya diam saja. Benarkah itu Saka? Suaminya yang selama ini berpisah dengannya. Kenapa dia diam saja? Dan kenapa dia tidak menyapa Sabi? Perempuan itu melangkah bingung mengikuti langkah Halif yang menuntun tangannya. Bang, melamun di sisi ini. Ayo, tegur seseorang menepuk pundaknya. Seketika Saka tersentak dari rasa kejutnya yang baru saja menyapa. Sabi. Benarkah itu Sabi istrinya? Terus siapakah pria itu? Apakah dia suami baru Sabi? Dan apakah sekarang Sabi sedang hamil? Mungkinkah sidang perceraiannya yang tidak pernah dihadiri olehnya sudah selesai, seketika Saka lemas melihat itu. Kakinya seperti tak bertulang untuk melangkah. Duluan Joe, nanti saya nyusul, ujar Saka masih lumayan sok. Tidak pernah menyangka dia akan dipertemukan kembali dalam suasana seperti ini. Sabi menghentikan langkahnya yang tidak sejalan dengan hatinya. Bentar hai, ujar perempuan itu tak tenang. Sabi kembali menoleh, ingin memastikan sekali lagi kalau itu bukan Saka suaminya. Pasti bukan Saka karena sampai sejauh ini melangkah pria itu bahkan tak memanggil namanya. Kemana dia? Kenapa cepat sekali menghilang? Ternyata benar dia bukan Saka, batin Sabi sedih. Masih terbengong dengan perasaan takaruan. Sa, ada apa? Ada yang ketinggalan lagi? Tanya Halif melepas tangan kakaknya. Tidak ada? Ayo. Ujar perempuan itu sendu. Ternyata itu hanyalah hayalan naif siang itu. Tidak mungkin Saka jamaah di masjid ini. Rasanya seperti mustahil. Entahlah. Cari makan dulu ya. Abis ini ke bengkel lagi. Pasti belum digarap. Baru mau mulai mungkin. Daripada nanti nunggunya lama. Ujar Halif menghemat waktu. Iya hai. Terserah kamu saja. Ujar Sabi ikut saja. Hati dan otaknya sedang tidak sejalan. Jujur Sabi menjadi sangat kepikiran. Halif membawa ke warung makan terdekat. Kasian sudah siang begini. Pasti kakaknya sudah lapar. Apalagi sedang hamil besar. Mudah sekali merasa lapar. Mau makan apa? Tanya Halif memberikan pilihan. Belum lapar ha? Nemenin kamu saja. Ujar perempuan itu hilang selera. Mengelus perutnya yang tiba-tiba merasa sebah. Loh. Kok gitu? Ya harus makan walau dengan porsi kecil. Ingatkan tadi periksa dokternya bilang apa. Pasti anti-anti agar menjaga kesehatan bayi dan ibunya. Jelas hai mengingatkan. Kamu pesan saja. Aku mau minum saja. Belum lapar? Tolak Sabi dengan mood yang tiba-tiba berantakan. Semorat Merit ini ternyata hatinya. Makan ya. Dikit nggak apa. Atau mau makan menu yang lain. Nanti nyari seperti yang kamu pengen kalau bannya udah jadi. Bujuk hai lembut. Ya. Mau nanti saja. Tolak perempuan itu membuat Halif mau tidak mau mengiakan. Halif akhirnya menyantap makanannya sendiri. Sementara Sabi terlihat melamun di kursinya. Sabi. Sudah selesai. Ayo. Kamu beneran nggak mau. Atau dibungkus saja. Nggak hai. Mau pulang saja. Capek. Keluh Sabi mendadak begitu lelah. Mungkin yang lelah hati dan otaknya. Oke. Kita lihat dulu ya di bengkel. Sudah selesai belum? Ujar hai beranjak. Diikuti Sabi lalu berjalan menuju bengkel yang tadi. Sabi mengambil duduk di kursi luar yang tersedia di sana. Sementara Halif menghampiri abang pemilik bengkel yang kini baru saja hendak mernulai. Bang. Belum selesai ya. Tanya Halif membuat abang bengkel yang memahami pria beruntung yang kini telah menggantikan dirinya. Mas, itu istrinya lagi hamil ya. Saya yang tadi di depan masjid, kata Saka berbasa basi. Lebih pada ingin mendoakan walau hatinya terasa begitu terluka. Saka harus ikhlas, merelakan Sabi bahagia dengan pilihannya. Sudah terlalu banyak luka semenjak menjadi istrinya. Oh, masnya yang nemuin ponsel Sabi. Dia akhir-akhir ini suka melamun, jawab hai sesuai pengamatannya. Iya bang, saya yang tadi. Ujar Saka tersenyum teduh dibalik luka hatinya. Sudah lama bang buka bengkel di sini. Bisa modifikasi motor nggak? Tanya Halif yang diam-diam hobi otomotif. Alhamdulillah, berjalan tiga bulan mas, bisa saja, apanya yang mau dimodif. Bukan motor yang ini. Ini punya Sabi, motorku di rumah mas, besok atau kapan-kapan saya bawa ke sini. Siap mas, insya Allah bisa, jawab Saka mengiakan. Ini sekalian ganti oli mas, remnya juga kayaknya kurang mempan. Tolong servis sekalian mas, ujar Halif ngumpung sudah di bengkel. Pelayanannya yang ramah membuat pria itu muda akrab. Sementara Sabi, menunggu di luar dengan memainkan ponselnya untuk mengurangi kejenuhan. Lah tengah membaca-baca seputar kehamilan. Melihat Halif menghampiri, Sabi langsung menutup ponselnya. Sudah. Tanya Sabi berdiri. Sudah. Ayo pulang. Ujar pria itu menginterupsi. Saka membawakan motornya hingga ke depan. Menyaksikan sendiri betapa manisnya Sabi dalam boncengan. Duluan bang, terima kasih, ucap Halif pamit. Saka menganggup dengan senyuman di balik maskernya. Tak beranjak sama sekali sampai motor itu menghilang dari pandangan. Ada perasaan sesak yang tiba-tiba mendera. Tubuh itu kembali lemas tak bertenaga. Astaghfirullahalazim. Batin pria itu beristikfar banyak-banyak. Sementara Sabi dan Halif terus membuat obrolan sepanjang perjalanan dari bengkel. Sa, masa tukang bengkel tadi ngira kamu istri aku. Lucu ya? Emangnya aku udah cocok jadi ayah kemudaan kan ya? Ujar Halif curhat. Udah cocok kok hai, buruan nyari. Timpal Sabi sekenanya. Dia orang yang tadi nemuin HP kamu. Untung ditemuin orang baik, kata Halif membuat Sabi agak bingung. Hah? Maksudnya? Dia pria yang tadi nemuin ponsel aku. Ulang Sabi memastikan. Lia? Jawab Halif mengiyakan. Serius? Putar balik hai, cepetan. Seru perempuan itu mendadak ingin konfirmasi. Andai saja Saka tidak ada rasa dengan dirinya lagi. Setidaknya dia mau mengabari kalau saat ini dirinya tengah hamil anaknya. Mau ngapain? Ada yang ketinggalan lagi? Lia? Stop, stop. Nggak usah muter. Kamu tunggu di sini sebentar. Ujar Sabi cukup penasaran. Turun begitu saja langsung meninggalkan adiknya. Sa? Sabi? Mau kemana? Seru pemuda itu membelokan motornya. Repot sekali meladeni bumil yang sesuka hatinya. Ayo naik. Seru Halif mengikuti dengan motornya. Nggak usah. Udah dekat. Kamu tunggu di sini saja. Ujar perempuan itu berjalan cepat kembali ke bengkel. Cari siapa? Ning. Tanya salah seorang yang baru datang servis motornya. Sepertinya pria itu warga sekitar karena paham dengan sebutan untuk keturunan anak Kiai. Yang punya bengkel mana? Pak. Oh lagi di dalam. Tapi itu ada karyawannya kalau mau perlu. Dua orang lainnya yang tengah sibuk terlihat menoleh. Ada apa? Bir. Nyariin bang Saka? Kata pria itu membuat Sabi makin yakin. Kalau itu Ar Saka ke Nandra. Ada apa? Bir. Tanya Saka keluar. Dengan kaos hitam dan celana selutut, tanpa maskernya. Dicariin Ningbida dari Al Hasan, bang. Tuh nungguin di depan. Saka menghampiri dengan hati bertanya-tanya. Nyaris saya. Tanya Saka membuat seketika tubuh itu berbalik. Mas Saka. Ternyata beneran kamu. Sabi. Panggil pria itu tak menyangka akan bertemu kembali di bengkel. Lebih-lebih, Sabi yang mendatanginya. Iya mas. Ini aku. Ujar Sabi berusaha tenang. Ada perasaan tak nyaman, campur aduk dan kesal. Kenapa pria ini terlihat datar saja? Apakah benar kalau Saka sudah melupakan dirinya? Entahlah, bukan itu yang Sabi pikirkan. Selebihnya dia ingin jujur dengan kehamilannya, karena belum sempat berkabar sejak menghilangnya Saka. Pria itu tersenyum bingung. Malu lebih tepatnya bertemu dengan Sabi dalam kondisinya saat ini. Duduk Saka, bagaimana kabarmu? Selamat ya dengan kehidupan barumu. Ucap Saka sadar posisi. Terdengar menyentil hati Sabi. Kehidupan baru. Apa maksudnya? Apakah pria itu tengah menyindir? Alhamdulillah baik. Ada yang ingin aku katakan padamu. Mas, ucap perempuan itu menata hatinya. Saka pun mengajak Sabi masuk ke ruang tamu. Rumah mungil yang terhubung dengan bengkel. Tidak lebih lebar dari ruang kamarnya dulu. Namun, disinilah Saka mendapat kedamaian yang sesungguhnya. Hening beberapa saat, keduanya saling duduk cukup berjarak. Saka menatap Saka yang lebih menunduk. Seperti bingung hendak mengatakan sesuatu. Mana Saka yang angkuh dan penuh ambisi itu? Nyaris tak ada sama sekali. Sekilas, Sabi seperti melihat dua orang yang berbeda. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Saka sungguh tak nyaman dalam situasi seperti ini. Takut tidak bisa mengontrol perasaannya yang masih begitu mengebu. Namun, ingat posisi dirinya saat ini. Tidak mungkin tergapai. Selama ini Mas kemana? Kenapa tidak memberi kabar? Mas seolah lupa masih mempunyai tanggung jawab yang besar, kata Sabi kesal. Meluapkan risalah hatinya yang terpendam. Maaf, Sa, kalau situasi kemarin membuatmu penuh penekanan dan pertimbangan. Maaf juga kalau sejak empat bulan yang lalu tak lagi mengirim uang. Apakah sidang perceraian kita sudah selesai? Tanya Saka sungguh ingin tahu. Saka pikir, dengan tidak hadirnya dirinya akan mempercepat proses bugatan. Dia harus ikhlas walaupun itu terasa sulit baginya. Apakah Mas sudah mentalak aku? Tanya Sabi serius. Saka menggeleng, tetapi kalau itu permintaan Sabi sekarang, tentu pria itu tidak bisa Saka abaikan. Dia merasa tidak pantas di samping Sabi. Terlebih, Sabi terlihat sedang hamil. Pasti pernikahannya dengan sekarang begitu bahagia. Memangnya orang hamil boleh bercerai. Tanya Sabi menghela nafas kasar. Boleh sebenarnya, hanya saja tidak baik bercerai dalam kondisi berbadan dua. Maksud kamu? Tanya Saka kebingungan. Mulai menghubungkan arti dari perkataan yang dilontarkan perempuan di depannya. Kalau Mas sangat ingin menceraikan aku, talak saja sekarang. Walaupun aku sedang hamil, kalau talak Mas jatuh, tetap dah dan kita sudah bukan suami istri lagi. Proses secara hukum bisa menyusul. Bukankah kamu sudah menggugatku di pengadilan? Kalau tidak salah begitu kan? Jadi, kehamilan siapa yang kamu maksud? Liya? Tapi Abi menyuruhku untuk menundanya karena aku hamil. Maksud kamu? Kamu hamil anak aku? Tanya Saka dengan suara bergetar. Entahlah, perasaannya begitu bahagia saat Sabi mengatakan itu. Memangnya ada pria lain yang men satu dur satuku selain suamiku. Balas Sabi kesal. Pria tadi siapa? Dia bukan suami kamu. Kok tadi gandeng tangan kamu? Terdengar helaan nafas kasar dari mulut Sabi. Kesal lebih tepatnya dengan Saka yang juga belum paham arah pembicaraannya. Sabi? Aku bertanya. Pria tadi siapa? Apakah kita masih suami istri? Tanya Saka lebih jelas. Pria baik yang selalu mengantarkan aku kemanapun. Memberikan pendampingan saat suamiku sendiri menghilang tak peduli. Lebih memilih kehidupannya tanpa aku, jawab Sabi menatap Saka lekat. Saka tersenyum lalu mendekat, ada perasaan yang membuncah tiba-tiba menyelimuti relung terdalam. Apakah selama ini Sabi masih menganggapnya suami? Benarkah? Boleh aku menyentuhnya? Tanya Saka penuh harap. Sungguh, dia sangat merindukan sosoknya. Tebuhnya, dan semua yang ada pada diri Sabi. Ingin sekali merengkuhnya dan menariknya dalam dekapan. Sabi, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo pulang. Gus Halif mendatangi kakaknya yang tak kunjung menghampiri. Saka berdiri, menatap dengan seksama. Ingatannya cukup buruk, saking tidak begitu pedulinya dengan saudara keluarga Sabi. Dia bahkan tidak mengenal Halif dengan baik. Hanya mendengar namanya saja sekilas tanpa peduli siapa dia, dan sebaik apa dengan keluarganya. Pria itu memang belum pernah bertemu. Saat pernikahan Sabi, Halif tidak pulang, dan kondisi itu diperkuat dengan tidak ada satu komunikasi pun yang menghubungkan mereka. Lia, jawab Sabi mengangguk. Sabi berdiri dari duduknya, dia beranjak setelah mengutarakan kehamilannya. Tunggu, ucap Saka menghentikan langkah keduanya. Mereka menoleh secara serempak. Apakah kamu adiknya, Sabi? Tanya Saka berjalan mendekat. Ya, ada apa bang? Tanya pria itu menatapnya dengan raut ingin tahu. Katakan pada Abi, aku ingin datang nanti malam. Ujar pria itu tak sabar. Ingin bersua dengan mertuanya yang baik itu. Ya, nanti akan saya sampaikan. Dengan siapa? Tanya Gus Halif lebih jelasnya. Saka, aku ingin bertemu dengan kedua orang tuamu. Ucap Saka cukup jelas. Saka. Tanya pria itu lebih kepada pengulangan. Memindai tatapannya pada Sabi yang kini juga tengah menatapnya. Perempuan hamil itu mengangguk, seolah mengiakan bahasa tubuh Halif yang tanpa berkata dengan mimik bertanya. Oh, jadi anda suami yang zolim itu. Membuat penderitaan tiada akhir pada Sabi. Jangan harap pintu rumah kami terbuka untukmu, kata Halif membuat Saka terkejut. Kelihatannya Halif sangat marah saat tahu orang yang sudah menyebabkan kerumitan dalam diri kakaknya ada di depannya. Kalau tidak sadar dengan dosa, ingin sekali pria itu menghajarnya sampai dia tak bisa bangkit dari rasa sakit yang Sabi alami. Iya, izinkan aku bertemu dengan Abi. Terserah penilaianmu seperti apa, aku terima, jawab Saka tak menaruh kebencian sedikitpun. Dia memang pantas diperlakukan seperti itu. Mengingat apa yang dilakukan selebihnya pada Sabi. Ayo Sabi, pulang. Ajak Saka kembali menarik tangannya agar mengikuti langkahnya. Sabi mengikuti langkah adiknya. Dia tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Tidak bisa juga mempertahankan untuk orang yang tidak mau memperjuangkan untuk kebaikan sendiri. Jangan katakan apapun dengan Abi. Dia tidak pantas mendampingi kakak, ucap Halif memperingatkan. Perempuan itu hanya diam tanpa mengangguk. Tak juga menyangkalnya, mendadak ia kembali dalam dilema. Sesampainya di rumah, Sabi berusaha bersikap biasa. Walaupun hatinya terus gelisah memikirkan hal tadi. Selaras dengan perasaan Saka, dia tak sabar bertemu dengan malam. Apapun yang dikatakan Halif, Saka seakan tak peduli selama belum bertemu dengan Abi. Malam harinya, selepas sholat isya, Saka benar-benar menyambangi Al-Hasan. Dia ingin sekali meluruskan perihal yang terjadi, dan tentunya menjemput Sabi jika memang perempuan itu menginginkan dirinya. Pria yang kini tidak mempunyai apa-apa. Saka benar-benar menyambangi rumah Ustadz Aka malam ini. Walaupun Gus Halif sudah memperingatkan, sepertinya dia tidak peduli sebelum meluruskan masalah dirinya. Pria itu duduk bersahaja di ruang tamu sembari menunggu Abi yang masih sibuk mengisi kegiatan di aula. Terima kasih. Terima kasih.